Intro Penjual kue tradisional khas Bugis, yakni Apem, selama bulan Ramadan mengaku sepi pembeli. Pasalnya pembeli hanya membeli kue di saat sore saja. Dalam sehari hanya mampu menghabiskan satu ember saja selama Ramadan. Menyentap makanan manis dan gurih sangat cocok dinikmati saat berbuka puasa. Misalnya seperti makanan khas Bugis, yakni Apem Panas. Bahan dasar pembuatan kue Apem Panas ini terdiri dari tepung terigu, tepung beras, serta gula aren. Proses pembuatan kue Apem Panas ini sangat sederhana, yakni hanya dikukus saja dan tidak menggunakan minyak goreng. Dan waktu pengukusannya tidak lama, hanya 8 menit sudah matang dan sudah masak. Di kata Lubulingga sendiri, makanan khas Bugis sempat viral beberapa bulan kebelakang. Ada pun lokasi penjualan kue Apem Panas ini, yakni di jalannya sebar kejurahan batu urif. Untuk harganya sendiri, yakni di jual dengan 2 porsi. Untuk porsi Rp10.000 berisikan 7 Apem. Sedangkan untuk porsi Rp20.000 berisikan 14 Apem. Kepada pedagang makanan khas Bugis Apem, Dedy Irawan menyampaikan. Penjualan kue Apem selama Ramadan ini mengalami penurunan selama bulan Ramadan. Di hari biasanya, penjual biasanya mampu menghabiskan 2 ender besar adonat setiapnya. Namun di bulan Ramadan ini hanya 1 ender saja. Ini kayaknya lumayan lah, lumayan sepi sih misalnya. Banyak yang ini mungkin. Misalnya, ekonomi kita kan lagi susah-susah nih aneh. Mungkin, insya Allah kedepannya, dari yang biasa sama Ramadan ini beda. Karena banyak yang suri apa yang beli. Berapa Pak? Per omset, segitu nih ngitung per ember. Berapa biasanya habis per ember kalau hari biasa? Kalau hari biasa itu macam 2 ender, 2 ender setengah lah. Kalau bulan Ramadan? 8 ender. 8 ender. Harapan baik.